Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prosesor jaman now itu lebih cenderung panas dibandingkan jaman dulu Bahkan saya lebih menganjurkan menggunakan air cooler atau liquid cooler nih Diluar dari bawaannya ya Buat prosesor generasi sekarang Jangankan yang Core i5 Yang Core i3 generasi 12 ini kalau pakai stock cooler itu anget asli Mungkin karena clock speednya yang cukup tinggi Makanya wajib pakai CPU cooler yang lebih baik lagi Dan kali ini saya bakal kasih alternatif AIO yang bikin adem prosesor dan menambah kegantengan Karena ada displaynya Harganya ini tergolong terjangkau di kelasnya Sebelum dilanjutkan jangan lupa bikin semangat saya semakin tinggi nih Caranya tinggal pencet tombol subscribe Lonceng dan kalau gak keberatan tekan tombol thanks Isi C kelasnya Sejatinya sekarang AIO udah banyak yang menyemakan LCD display Tapi rata-rata sih harganya lumayan tinggi ya Apalagi selain bisa menampilkan indikator suhu bisa juga menampilkan foto ataupun foto bergerak nih Dan pakai panel IPS Nah saya bakal bahas produk terbaru besutan segotep yang punya fitur beginian nih Dengan harga cukup terjangkau Yap segotep MU360 Ini bukan singkatan dari Manchester United ya Tapi Mustak Ata Nama salah satu pegunungan di negara China MU360 ini dibanderol di harga 1,5 jutaan ya Dan garansinya hingga 3 tahun dengan distributor resmi S-Gear Tipe ini ada 2 macam pilihan warna nih Putih dan hitam Dan yang bakal kita bahas adalah warna putih Warna putih ini sedikit lebih mahal dibandingkan warna hitam Ya beda harganya tipis banget sih Segotep MU360 ini bisa dipasang di soket Intel dari LGA11 5X, 1200, 1700, dan 2011 Sedangkan dari AMD sendiri ini dari AM3, AM4, dan AM5 Kemudian bisa handle prosesor hingga TDP 320W Sekedar informasi, segotep MU seri ini merupakan kasta tertinggi nih AIO besutan dari segotep Untuk detail lengkapnya silahkan kalian lihat di video atau di deskripsi Duh segotep MU360 ini mirip-mirip sama seri KL360 yang pernah saya bahas di video sebelumnya Berwarna putih dengan beberapa informasi yang ada di bagian depannya Ya macam tipenya, ukuran LCD screen, bonus kipas, dan voltase dari RGB-nya Pada bagian belakang ini ada informasi mengenai dimensi dari water cooler Jenis bearing yang dipakai Lifespan water pump, kecepatan water pump, kecepatan putar kipas Max airflow, dan max noise yang dihasilkan dari fan-nya Oke kita keluarin dulu nih yang ada di dalam dusnya ini Pertama dapat buku manual, ini buat pemasangan atau atur-atur tampilan display-nya Kemudian ada satu kotak putih yang isinya benar Ada bracket sama satu kabel putih Type-C Nah kabel ini buat display LCD ya, jadi jangan hampir lupa kepasang Kemudian ada back panel Intel yang ini berbahan hard plastik ya Satu bungkus baut atau skur pungci radiator ke casing sama ke soket prosesor Kemudian baut untuk LGA-288 Kalau ini, ini bracket AMD sih ya Lihat dari bentukannya Sama ada perata pasta dan satu pasta di dalamnya Lanjut yang ini buat LGA-1200 dan yang biru ini buat LGA-1700 Oke lanjut buat meninginkan area prosesor ini Pakai plat tembaga ya Dan jangan lupa plastik yang nempel ini dilepas kalau nanti dipasang Kalau nggak ya silahkan overheat Tinggi body water block ini 52mm ya Kalau lihat di web ya Dan berbahan hard plastik Kemudian di dalamnya ini pakai Zirconia keramik bearing nih Buat water pump-nya Dengan kecepatan putar dari 1800 hingga 3000 RPM Dengan lifespan pump-nya ini diklaim hingga 40.000 jam Di samping body-nya ini ada colokan USB Type-C nih Nah untuk konektor water block-nya pakai yang 4 pin ya Dan ada peringatan juga nih Yang mana konektor ini wajib dicolok di web pump Atau CPU fan Kalian bisa lihat di motherboard-nya ya Dan ini dia nih LCD screen IPS 2.4 inch Resolusinya ini kalau nggak salah 240pi ya Ini ada plastik pelindung di bagian atasnya Bisa dicopot kalau sekiranya mengganggu Oke lanjut panjang kedua pipa berjenis EPDM ini Yaitu 450mm Kemudian material radiatornya ini pakai bahan aluminium Dengan panjang radiatornya 397mm Lebarnya 120mm Dan tingginya 52mm Kalau dihitung sama fan-nya Untuk konektor kipas radiator ini pakai yang 4 pin cabang 2 ya Dan pakai 3 pin RGB ini juga cabang 2 Lanjut ke 3 kipas radiator ini sistemnya modular nih Makanya cuma 1 fan doang yang ada kabel buat nyambung ke motherboard Dengan jenis bearing yang dipakai fan ini yaitu hydraulic bearing Kecepatan putarnya dari 700 hingga 2200 RPM Dan lifespan-nya ini diklaim hingga 30 ribu jam Di bagian ujung fan-nya ini udah dikasih rubber buat menekan getaran Jelasnya bukan getaran cinta Eh apaan sih Nah karena saya penasaran sama sistem modularnya Mau saya copot 1 fan-nya Tapi kok nggak mau lepas nih Oke deh saya copot semua fan dari radiatornya Dan ternyata Ini bener-bener kuat sambungannya ya Saya coba copot lagi 1 fan-nya dan lagi-lagi keras banget Padahal kalau lihat di web sih Nggak ada pengunci atau apa gitu ya Buat sambung menyambung fan-nya ini Tapi nanti deh Saya bakal coba lagi di lain waktu Buat lihat performa peninginan dari AIO besutan sugo tab ini Ya seperti biasa nih Saya pasangkan di PC berbasis Intel Karena cuma ini doang yang saya punya Soket LGA 1700 dengan prosesor Core i5-13400F Nggak i9 bos Pengen sih duitnya dari mana coba Korupsi Emang saya pejabat Oke pertama jelasnya pasang radiator terlebih dahulu nih Rapikan kabel power dan 3 pin ARGB-nya sekalian dipasangkan ke motherboard Dan sebelum saya pasangkan water block-nya ini power 4 pin-nya langsung saya tancapin ya Ya terserah sih mau sekarang atau nanti boleh Asal jangan tahun depan Yang penting dipasang Lanjut pasang back panel-nya Dan ini ada pelindung double tip ya Dicopot terlebih dahulu Biar back panel-nya nempel nih Kemudian pasang 4 karet berwarna biru nih Ini lubang atas sama bawah ini samaan ya Jadi nggak masalah kebolak-balik Dan saya lebih menyarankan casingnya posisi rebahan ya Karena kalau berdiri itu Rada susah masukin Masukin apa bos Ya masukin karet ini bro Aduh Setelahnya silahkan kalian pasang pastanya Ini cuma buat sekali doang dipakai ya Oh ya jangan lupa lepasin plastik di bagian plat tembaganya Lanjut dicocokin ke 4 lubang break-nya Dan tinggal pasang 4 baut penguncinya Pertama ya cukup pakai tangan nih Nah biar lebih kencang lagi Pastinya pakai obeng plus Hampir nggak muter lagi Sekarang kita pasang kabel USB Type-C ke waterblock-nya Sembari dirapikan kabel-kabelnya Nah ini coloknya ke USB 2.0 di motherboard ya Dan ini saya kasih lihat nih Hasil merapikan kabel USB Type-C sama power waterblock-nya ya Tapi ini saya pakai kabel tiswana hitam Harusnya yang putih sih Biar lebih cakep Kali pertama PC dinyalakan Maka akan tampil di display ini Kayak gambar pegunungan nggak sih Mungkin ini menggambarkan namanya ya Dan di saya ini langsung nongol Mau kucing lagi nembakin apa Saya nggak tahu ya Ini dengan tulisan kerja 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 Jadi inget Kata siapa gitu ya Kerja terus tuh Tapi inget ya Display ini bakal berfungsi Kalau kalian pasang aplikasi KL Center terlebih dahulu Dan ini kalian download Di web segotep ya Karena nggak dikasih Di dalam paket penjualannya Kalian buka web segotep Silahkan kalian scroll ke bawah Cari yang namanya Service support dan download Setelah kelar download Silahkan kalian ekstrak Dan install KL Center Yang ada tulisan MU nya Install seperti biasa Nah interface dari aplikasi Ini simple banget ya Di tab pertama ini Ada pengaturan tema Temanya ini bisa kalian custom ya Dan kalau pengen ganti yang lain Tinggal kalian klik ya Nah bisa dilihat ini Rada ngawur ya Deteksi dari Suhu prosesor yang saya pakai Masa adem banget Harusnya nggak segini ya Oke lanjut di bagian bawah Ini ada pengaturan ya Di sini ada menu setting Yang mana bisa atur-atur Posisi gambar Atau modelnya itu gimana Tinggal diubah aja posisinya Kemudian kalian bisa tambahkan Nama atau tulisan Di display nya nih Ini sample doang sih Dan gaya text nya juga Bisa dipilih Dan juga diatur posisi Maupun ukuran text nya Begitupun juga warna text nya Kemudian di menu sistem info Nah ini buat nampilin CPU tempur atur Usage Dram dan GPU Di menu background Nah ini dia nih Kalian bisa taruh foto Hewan kesayangan Atau calon bini Apa bini baru? Kalau pengen gambar bergerak Kalian pilih GIF ya Dan disini saya kasih sample Kucing aja deh Biar gak jadi ribu Terakhir menu projection Nah bagian ini Gak usah diatur Gak masalah ya Kemudian untuk tampilan RGB kipasnya ini Rada unik ya Khususnya di bagian samping Kipasnya ini Ada dua bagian yang memacarkan LED Tapi berasa terlalu rame Gak sih Mending satu aja deh Dibanding kebanyakan Kayak gini Kalau saya pribadi Kurangin aja dilihat ya Tapi balik lagi Penilaian orang itu Beda-beda Pertama saya siksa prosesor ini Pakai aplikasi AIDA64 nih Dan saya jalankan selama kurang lebih 15 menit Hasilnya oke banget nih Suhu bisa ditahan hingga 55 derajat celsius Dengan suhu terendahnya ini tercatat di HW monitor Di angka 32 derajat celsius Kemudian pakai aplikasi Cinebank R2024 Suhunya naik dikit nih Di angka 57 derajat celsius Masih adem banget Buat ukuran prosesor ya Kalau manusia sih Udah yasinan Kalau suhunya segini Dan saya hajar buat bergaming ria Bukan satu game doang Banyak game pastinya Suhu tertingginya hanya di angka 58 derajat celsius Lagi-lagi naiknya dikit banget Sekedar diketahui Ruangan saya ini gak pakai AC ya Dengan kondisi yang lumayan anget Apalagi pas tes game itu Jatuhnya mau ke siang hari sih Jadi kalau ruangannya pakai AC Jelasnya suhunya lebih rendah Dari yang saya pakai sekarang Ya intinya sih performa dari IO ini Sangat oke buat prosesor yang saya pakai ini ya Untuk suara fannya Ini gak terlalu berisik ya Tapi gak silent banget Ya sedang sih Saat kondisi full load Hayo Gimana menurut kalian Cukup menarik pastinya Untuk dibeli Apalagi udah ada displaynya Yang mana udah pakai panel IPS Bikin tampilan PC Makin seksi Walaupun menurut saya Tampilan di samping fannya ini Sedikit mengganggu mata Cuma gak tau deh Kalau menurut kalian Oke guys Sampai disini aja dulu Bahasan IO terbaru Besutan segotet Sekali lagi Jangan lupa support terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan saya terima kasih Udah mampir di NK Channel Sub indo by broth3rmax